Kitab Ulangan, Pasal 24 Perceraian Apabila seorang laki-laki sudah tidak suka lagi kepada istrinya, ia boleh membuat surat cerai, lalu memberikan surat itu kepada istrinya, dan menyuruh perempuan itu pergi. Apabila perempuan itu menikah lagi, kemudian suaminya yang kedua juga menceraikan dia atau mati, maka suami yang pertama tidak boleh mengawini dia lagi. Sebab perempuan itu telah menjadi cemar baginya. Apabila laki-laki itu mengawininya lagi, maka hal itu akan mendatangkan dosa atas negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu sebagai milik pusakamu. Seorang laki-laki yang baru menikah, janganlah dikenakan wajib militer atau dibebani tugas khusus apapun. Selama setahun, ia hendaknya diberi kebebasan untuk mengurus rumah tangganya dan membahagiakan istrinya. Ingat akan sesama manusia. Janganlah kamu mengambil batu kilangan sebagai barang jaminan untuk suatu pinjaman, karena alat itu diperlukan untuk mencari nafkah oleh pemiliknya. Jadi, jika kamu mengambilnya, kamu seakan-akan mengambil nyawanya. Apabila seseorang menculik sesama orang Israel dan memperlakukannya sebagai budak atau menjualnya, penculik itu harus dihukumati. Dengan demikian, kejahatan itu akan dilenyapkan dari antara kamu. Mengenai penyakit kusta, hendaknya kamu mengikuti petunjuk para imam, taatilah dengan seksama segala peraturan dan ketetapan yang telah kuberikan kepada mereka. Ingatlah akan apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Miriam pada waktu keluar dari Mesir. Apabila kamu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, janganlah kamu masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil jaminannya. Tunggu saja di luar. Biarkan orang itu sendiri keluar untuk memberikan jaminan itu kepadamu. Apabila orang itu miskin dan memberikan kepadamu jubahnya sebagai jaminan, janganlah jubah itu kamu pakai untuk tidur. Kembalikan jubah itu kepada pemiliknya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat memakainya sepanjang malam dan memberkati kamu. Maka Tuhan Allahmu akan memandang tindakanmu itu sebagai perbuatan yang benar. Jangan sekali-kali kamu menindas orang upahan yang miskin. Apakah ia sesama orang Israel atau orang asing yang tinggal di kotamu? Karena ia miskin dan sangat memerlukannya. Berikan upahnya sebelum matahari terbenam kalau-kalau ia menjerit kepada Tuhan dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah seorang ayah dihukum mati karena dosa anaknya dan janganlah seorang anak dihukum mati karena dosa ayahnya. Setiap orang yang mendapat hukuman mati seharusnya dihukum karena dosanya sendiri. Berlakulah adil terhadap orang asing dan yatim piyato. Dan janganlah sekali-kali menerima pakaian seorang janda sebagai jaminan untuk utangnya. Ingatlah bahwa dulu kamu budak di Mesir dan Tuhan Allahmu telah menyelamatkan kamu. Itulah sebabnya aku memberikan perintah ini kepadamu. Apabila kamu menuai ladangmu dan ada seberkas hasil tuayanmu yang tertinggal di situ, janganlah kamu kembali untuk mengambilnya. Biarkanlah berkas itu untuk orang asing, anak-anak yatim piyato, dan para janda. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati kamu sehingga apapun yang kamu lakukan akan berhasil. Apabila kamu selesai mengadakan pemetikan buah zaitun di kebunmu, janganlah kamu mengguncangkan dahan-dahannya sekali lagi. Buah-buah yang tertinggal hendaknya kamu biarkan untuk orang asing, anak-anak yatim piyato, dan para janda. Demikian juga halnya dengan buah anggur di kebun anggurmu. Apabila kamu selesai mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah kamu mengadakan pemetikan sekali lagi. Buah anggur yang tertinggal hendaknya kamu biarkan untuk orang asing, anak yatim piyato, dan para janda. Ingatlah bahwa dulu kamu budak di Mesir. Itu sebabnya aku memberikan perintah ini kepadamu. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.